Pemirsa dijadikan sebagai tersangka di Polresi Malungun atas kasus penganiayaan yang menurutnya tak pernah dilakukannya. Seorang wanita tua memohon keadilan dengan mendatangi Polda Sumut. Karena menurutnya dirinya lah yang menjadi korban penganiayaan oleh 24 orang pelaku dan 6 orang diantaranya sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman 6 bulan kurungan. Nureni Saragi, nenek berusia 56 tahun, warga Dusun Silandoyung, kejamatan Silaukancah, Kabupaten Simalungun, mengadukan nasibnya ke Polresi Malungun setelah dirinya dijadikan tersangka oleh Polresi Malungun dalam kasus dugaan penganiayaan seorang anak yang dituduhkan padanya. Wanita tua ini tak terima dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Karena menurutnya dirinya lah yang justru menjadi korban pengeroyokan 24 orang warga sekitar kampungnya dan 6 orang diantaranya bahkan sudah ditahan dan dikenai hukuman 6 bulan kurungan. Karena itulah dirinya memohon kepada Polda Sumut untuk mendapat keadilan atas kasus yang menimpanya. Menurutnya kasus penganiayaan dan pengrusakan ini terjadi pada selasa 29 Desember 2020 lalu di Dusun Silau Duyung, Nagori, Silau Paribuan, kejamatan Silaukahean, Kabupaten Simalungun. Hanya karena selisih paham, korban diserang dan rumahnya dirusak oleh 24 orang pria dan wanita satu kampungnya hingga korban mengalami luka di kepala, wajah dan tangan. Polisi yang menerima laporan korban lalu menangkap 6 dari 24 pelaku dan menjadikannya sebagai tersangka. Kesokan harinya, Nureni Saragi juga malah kembali dilaporkan oleh warga yang merusak rumahnya dengan tuduhan penganiayaan anaknya. Padahal tindakan itu tak pernah dilakukan korban. Ironisnya, setelah lebih dari 10 bulan, polisi malah kembali menetapkan nenek tua ini menjadi tersangka. Penyidik Kapolres Simalungun, Pematang Raya, dibikin saya tersangka. Sementara waktu itu saya korban dengan jam yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, hari yang sama, tahun yang sama. Ada yang melaporkan saya mengenai anak-anak katanya, namanya Marginan Girsang. Saya tidak terima, saya melapor ke Polda, ke Propam, tolong Pak ke Polda, tanggapilah permohonan saya ini, saya korban. Sekarang saya dibikin jadi tersangka. Wanita tua ini mengharapkan keadilan dari Polda Sumut karena dirinya lah yang menjadi korban, namun malah dijadikan tersangka. Dari Medan, Said Ilham, INews, melaporkan.